Hai kalau pengen bisa dengan tepat dan mudah maka terbanyak latihan asah skill kita 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 masuk di breakout sekarang ya kita masuk di breakout nanti kita kombinasi dari strategi trading kita kombinasi ada breakout di sana ada koreksi saat running nah koreksi saat running ini eh kita menunggu volatilitas yang tinggi baru kita nanti bisa masuk di sana volatilitas tinggi itu seperti apa ya pergerakan marketnya harus betul-betul harus betul-betul bergerak eh agresif di sana kalau tidak bergerak agresif akan sulit kita temukan ya kemudian kita coba untuk eh membaca kita coba untuk membaca prakteknya seperti apa Oke saya contohkan ini sebagai satu ilustrasi saja ya sebagai ilustrasi saja yang pertama tadi kita pahami adalah struktur candle Hai struktur candle yang paling penting adalah struktur candle nanti kita coba praktekan eh saya akan coba buka di metatradernya kemudian ini kita lihat eh eh mungkin di sana teman-teman sudah bisa lihat ini ada tampilan candlesticknya kalau belum bisa lihat candlestick silahkan di sampaikan biar nanti tidak ada kesalahan dalam kita menyampaikan ya tampak layar yang ada di sana adalah tampilan pergerakan pasar ya candlesticknya kalau tidak tampak ya silahkan di cat nanti biar saya perbaiki kita masuk di candlesticknya coba kita lihat strukturnya seperti apa ya struktur itu yang saya maksud bagaimana difahami market itu selalu bergerak naik turun ya pergerakan naik tur itu membentuk struktur nanti kita lihat kita lihat di ujung high dan low nya ya saya akan coba untuk kasih warna yang highlight di ujung di sana ada ujungnya selalu tandai selalu tandai disana ada penolakan ada penolakan ada penolakan ada penolakan dan sebagainya maka nanti akan membentuk satu struktur artinya disini adalah area dimana banyak ditolak area dimana banyak ditolak ya sehingga ketika di area ini nanti akan muncul petunjuk petunjuk apa ya petunjuk tadi satu misalnya ini ketika dia puncaknya di atas kemudian dia mulai ditolak kemudian mulai berubah warna diingat tadi yang namanya pola candle ada pola candle yang muncul ini namanya inside bar mungkin tadi ada yang ingat ketika kita jelaskan kalau tidak ingat berarti ketiduran inside bar itu apa gambarnya gambarnya kita sudah tadi jelaskan pertama besar yang kedua kecil dan berada di ringnya berada di ring di sana atau berada di dalam induknya di dalam ibunya yang ini atas bawah ini ringnya kemudian perhatikan merahnya merahnya berada di dalamnya baik di bawah maupun di atas ini berada di dalamnya atau di dalam kandungan ibunya sehingga ini yang dimaksud dengan inside bar berada di puncak berada di resisten sehingga ini menjadi petanda bahwa market berpeluang untuk turun ya bukan berarti berpeluang itu nanti akan turun panjang terus tapi setidaknya ada indikasi ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan oh marketnya mau turun berarti saya logikanya ambil posisi sel di mana ambil posisi selnya ya ini selesai dulu baru di sini lah itu kan hijau nah inilah bedanya trader pemula dengan trader yang sudah berpengalaman nantinya ya ya mohon maaf bukan berarti yang pemula itu enggak bisa logikanya pemula itu namanya pemula itu enggak punya basic pengetahuan yang cukup tidak punya pengalaman yang cukup sehingga enggak tahu belum punya jam terbang yang tinggi maka ketika entry dia dipikir ketika entry itu langsung profit ya tadi ketika entry langsung profit ya kalau ada kitab seperti itu tentu kita bisa beli berapa pun harganya maka tidak ada kamusnya ketika kita entry saat itu langsung profit tidak ada pasar itu bergerak dulu ya kecuali kita pasang kasino kecuali kita pasang apa nomor yang saat itu bisa di biar di luki di apa namanya di kocok itu bisa keluar langsung itu ini market jadi market itu pasarnya dikendalikan oleh pelaku pasar yang banyak jadi kita enggak bisa memastikan 100% yang kita bacalah probabilitas yang paling penting adalah bagaimana kita meng-cover bagaimana kita membatasi kerugian ketika kita sudah jatuhkan pilihan kita sel maka kita segera lakukan pembatasan berapa pembatasan resiko kita bisa lakukan di area bisa kita bisa lakukan di area resisten terdekat atau bisa kita menggunakan 300 hingga 500 pip 300 500 pip itu kalau kita pakai 300 500 pip berarti kita kena dulu disini nah kalau kita menggunakan pip istilahnya menggunakan pip disini kita kena artinya kita stop plus kita kena artinya kita rugi disini nah kita rugi disini anggap saja ini kalau kita tidak melakukan recovery kita rugi misalnya kita selnya lotnya satu berarti ini ini boleh 500 boleh 300 ya saya anggap maksimumnya 500 berarti kita rugi minus 500 jangan dibiarkan ketika entry salah ya sudah ini sistem yang kita jalankan kita sudah analisa kemudian ternyata dia berbalik ya sudah resiko sudah kita tanggung berarti rugi 500 kemudian apakah kita balas dendam jangan kalau kita semakin balas dendam maka saat itu nanti kita menjadi semakin kacau yang kita lakukan apa membaca hasil candle yang terbentuk ya terbentuk terakhir bagaimana oh ternyata ini ditutup dengan buyer dominan meskipun anda penolakan seller tetapi buyer masih dominan perhatikan buyer masih dominan kemudian hikenya hikenya dilihat ya atau harga tertingginya ini berada di bawah high sebelumnya artinya dalam jajaran barisnya ini turun atau bar down menuju baris turun karena puncaknya di sini kemudian menuju ke bawahnya menuju ke bawahnya maka hati-hati kondisi seperti ini kita ambil posisi baik tidak kuat ambil posisi sel Adam hijau maka tunggu konfirmator berikutnya nah konfirmatornya apa kita tunggu selanjutnya candlenya menghabisi menghabisi atau memakan habis hijau sehingga kalau kita kumpulkan merah-merah jadi merah tebel panjang nah disitulah kalau sudah ini dihabisi berarti arah yang tadi mau turun yang ini inside bar ini kembali diperkuat oleh candle yang ini sehingga kita entry kembali di sini entry sel di sini begitu kita entry batasi rugi kita kalau saya lebih suka di level psikologi atau di puncak dia ditolak boleh di sini boleh di atas nah itu kan kalau di atas kan terlalu tinggi terlalu jauh fungsi kita untuk memberikan batas rugi adalah mencegah kerugian jauh lebih besar mencegah dan menghindari kerugian yang terlalu besar dan melindungi modal besar kita walaupun dalam kondisi terpaksa kita misalkan di sini rugi kita adalah 880 setidaknya masih jauh dari kekuatan modal kita ini harus kita siapkan bisa kita menggunakan level psikologi yang di sini untuk stop lossnya untuk membatasi kerugian atau bahkan di sini meskipun kita taruh angka SL misalnya bukan berarti kita harus menunggu terjemput SL kita kalau kita selalu menunggu maka tidak ada upaya untuk kita melakukan recovery nantinya yang ada adalah menunggu menunggu biar kesentuh biar kesentuh gitu ya maka tidak boleh perlulah harus lakukan recovery begitu berbalik tetap kita recovery recovery di 300 hingga 500 kita lakukan recovery ya caranya bagaimana boleh buy boleh sell lagi ada banyak cara kalau paling gampang ya cut loss selesai nah targetnya dimana targetnya ya setidaknya harus mampu mau minimalkan kerugian ya tadi rugi di pertama 500 ya setidaknya menutup kerugian minimal kita kasih 500 lebih dikit ya misalkan tadi 500 namanya risk dan reward ratio kalau kita menggunakan 1 banding 2 tidak ketemu ya jangan pendek tapi kita gunakan risk dan reward ratio itu yang intinya bisa menutup kerugian kita lebihkan misalkan 50 pip atau 50 pip dari pertama ini boleh lebih saja sehingga 550 misalkan ya kita tarik ke bawah kita tidak tahu sampai dimana apakah naik kuat atau tidak kita yang penting sediakan ya 550 itu ya sekitar ya sekitar sini lah yang terpenting apa karena ini meng-cover ya meng-cover itu tidak selalu saat running saat jalan rugi kita masih ada kita bisa lakukan cut loss di awal sambil nanti menunggu peluang berikutnya itu nanti juga bisa recover itu caranya ya jadi salah tidak masalah tidak menjadi persoalan jangan berpikir selalu akurat dan valid tidak ada yang seperti itu ketika nanti naik di puncak kembali ini berada di puncak lagi ya misalkan di ujungnya nanti selalu akan ada petunjuk yang bisa menjadikan dasar kita untuk melakukan entry di sana sehingga apa sehingga kita betul-betul ada kehati-hatian di sana ada kehati-hatian untuk kita mengambil peluang di sana oke misalkan yang di bawah di bawah juga begitu sama nah namanya puncak itu tidak harus berada di puncak sini tetapi berada di support atau resistennya berada di support atau resisten di sini naik turun pun akan mengikuti nantinya ya ketika dia berada turun berada di area support meskipun tidak menyentuh tetapi ini berdekatan dengan area support dan memantul ini bukan inside bar tetapi mulai ada perubahan warna mulai ada perubahan warna ketika sudah mulai perubahan warna kemudian sudah dikonfirmasi lagi ada perubahan warna dikonfirmasi lagi kalau kita bicara dengan pergantian warna maka setidaknya satu pergantian warna yang sudah dikonfirmasi lagi berpeluang dia lanjut sehingga ini menjadi satu paket ini satu paket dia berada di puncak berada di support resisten warna berubah dikonfirmasi lagi berpeluang lanjut sehingga kita bisa entry kan di sana sebaliknya di puncak pun sama ya di puncak pun sama harus betul-betul kita fahami dan harus hati-hati kalaupun salah bagaimana ternyata nah kalau kita salah yang kita lakukan adalah recovery ya contoh ini misalnya kita anggap di ujung atas ini ini di puncaknya oke kemudian ketika naik tiba-tiba berubah warna ini menjadi angle thing sehingga kita entry nya misalkan di sini sell ya entry sell di situ begitu kita entry langsung dibatasi kerugian kemudian target profit nya kita ukur sendiri sesuai dengan kebiasaan kita sesuai dengan target kita ini ketika turun mungkin terlalu kecil tapi ya seratus sekian misalkan kita tidak ambil di sana ya keuntungan yang yang mungkin kita anggap belum munisarat itu kita biarkan pada akhirnya kembali naik ketika naik jangan langsung panik naiknya seberapa kerugiannya bagaimana kita perhatikan saja dulu ya misalkan ini sudah mulai ditolak sudah mulai angle thing kembali artinya batasan rugi kita di awal misalkan di sini entry kita harus sudah batasi batasi di ujung sini boleh di ujung sini boleh yang terpenting usahakan diantara 300 hingga 500 berarti kalau 300 di sini 500 nya di puncak katakanlah ngambil di sini SL nya di situ begitu market nya berbalik ya setidaknya kita bisa lakukan recovery di angka separohnya atau di 300 pip sebelah asal sudah kita entry sehingga kita tidak diem begitu bergerak 300 misalnya atau separohnya kita bisa lakukan recovery di sana recovery nya bagaimana bisa dengan pending order ketika market nya mulai hijau kita bisa pending order di sini buy stop tapi jangan sama load nya dibuat berbeda kalau di bawah 1 maka di sini dinaikkan tentu ini bukan berarti langsung seperti ini kita butuh latihan mungkin dinaikkan lebih sedikit atau 1,5 nya kalau kita menggunakan load yang sama tidak menyelesaikan masalah yang penting recovery itu sekitar separohnya atau 250 hingga 300 itu lakukan recovery jangan terlalu jauh kalau kita mau ngunci ya silahkan dikunci load nya sama misalkan di bawah load nya 1 di atas juga 1 misalkan apakah boleh? jawabannya boleh-boleh saja yang penting kita tahu cara menyelesaikan dan tidak terlalu jauh kalau berkisar di antara 300-500 masih sangat mudah kita menyelesaikan tapi kalau jaraknya misalkan pertama di sini ini sell di sini sell kemudian market nya naik bergerak naik kita baru buy nya di sini misalnya karena merah biasanya ketakutan ya rugi nya sudah banyak berusaha dikunci padahal rugi sudah banyak dikunci itu tidak bisa menyelesaikan masalah paling memperpanjang sebentar saja nah habis itu tetap habis lama-lama tetap habis ya ini jaraknya sudah jauh begini tapi saya sudah ngunci pak ngunci itu bohong namanya ilustrasi kalau yang ilusi ini sudah berapa ini? 2000 sekian baru dikunci telat ya dari sore kemana saja dari awal kemana saja pergerakan tidak dikawal begini artinya tidak dilakukan recovery tidak di manage dari awal tidak dibatasi ruginya ngapain saja selama ini market nya bergerak itu harusnya kan selalu lakukan re-evaluasi selalu kan re-analisa market itu terbentuknya seperti apa difahami karakter candle nya difahami kalau dia mau naik selalu muncul candle yang berjajar ke atas kecuali berita kalau dia mau turun ada candle yang selalu berjajar ke bawah pertama dia breakout di level psikologi ya level support resistance terdekat dia terus begitu contoh misalkan ya ini mau naik panjang naik ini sudah breakout dulu yang pertama yang dekat sini minimal kita bisa buy nya disini ketika dia mulai turun breakout level psikologi yang terdekat disini dulu itu yang harus kita harus kita hati-hati begitu dia lewat nanti ada level psikologi disini lagi di puncak ini menjadi level psikologi dia dilewati breakout turun lagi kemudian di bawah disini ada level psikologi lagi kalau dia dilewati berpeluang lanjut lagi